Intro Terkait wabah penyakit yang menerjang wilayah Indonesia, hal ini telah membuat pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus yang bisa menyebabkan kematian, yakni virus corona. Sehingga anggaran yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur, sebagian dananya dapat dialihkan untuk penanganan COVID-19. Contohnya dana desa, kini boleh dialihkan penggunanya untuk menangani pandemi COVID-19. Hal tersebut berdasarkan dari Surat Edaran Kementerian Desa, maka dalam menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Desa, pemerintah Desa Panipahan Darat mengundang perangkat desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Kepenghuluan beserta Anggota, Kepala Dusun, serta Ketua RT dan RW untuk mengadakan bermusyawarah. Musyawarah yang digelar di Aula Kantor Penghulu Jalan Bakti Kepenghuluan Panipahan Darat ini Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin non-PKH, atau Bantuan Non-Tunai atau BPNT yang kehilangan mata pencaharian akibat adanya COVID-19. Sebagai mana data yang telah didaftarkan oleh Ketua RT masing-masing, terutama yang mempunyai anggota keluarga yang retan sakit menahun atau kronis dan termasuk lansia. Sopiar selaku penghulu Panipahan Darat mengatakan, masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yakni 3 bulan, terhitung sejak April 2020 dengan besaran per bulan yang diterima per keluarga Rp600.000. Hari ini Kepenghuluan Panipahan Darat melaksanakan musyawarah khusus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 untuk penanggulangan bencana dunia yaitu COVID-19. Hari ini Kepenghuluan Panipahan Darat sudah mengesahkan bahwa Bantuan Langsung Tunai itu akan didapatkan oleh 300 kepala keluarga. sekepenghuluan Panipahan Darat. Kemudian untuk mengatur itu semua sudah kami isahkan bahwa setiap RT itu mendapat jatah 4 KK per RT. Untuk dana yang disalurkan berdasarkan peraturan menteri itu sebanyak Rp600.000 per bulan dimulai dari bulan April, Mei, Juni. Untuk Kepenghuluan Panipahan Darat ini akan kita salurkan sebanyak tahap pertama itu sebanyak 2 bulan yaitu April dan Mei. Direncanakan? Direncanakan di Ramadan. Sementara itu Serma Heri Kalman, selaku dan posramnya Panipahan Darat juga sempat mengingatkan kepada seluruh para undangan agar dalam situasi wabah virus corona atau COVID-19 ini harus berhati-hati dan menjaga keluarga serta lingkungan dengan selalu melakukan cuci tangan setiap kali selesai beraktifitas. Mustar Manulung mengabarkan dari Kantor Penghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasi Limau Kapas, Kabupaten Rokaniliriau. Terima kasih.